Orang alim akan dicintai oleh sahabat ini dan akan dihormati oleh masyarakat apabila orang alim itu berpegang teguh kepada ahlak yang mulia. Berahlak ketika dia berjalan, berahlak ketika dia berjalan, dan berahlak ketika berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ketika bertemu dengan orang penuh dengan wajah yang berseri-seri, ketika bicara pembicaraannya lemah lembut, dan kata-katanya dapat menghormati orang lain. Dan dia itu menyayangi yang lebih kecil, menyayangi pakir miskir, dan bersikap nah lembut kepada mereka. Dan ketika dia bicara, bicara dengan judul, dan ketika dia beri tanggung jawab, dia penuh dengan aman.